Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat adat setempat, tahunya cuma satu hal, ini mesti terjadi karena memang hutan ini sudah mulai rusak, lingkungan ini sudah mulai rusak. Ini sebagai penyebabnya, paling itu yang kami ketahui. Industri besar telah memasuki wilayah masyarakat adat, seperti tambang dan HPH. Mereka yang berdampak besar terhadap perubahan iklim. Kami tidak setara dengan pemerintah, dengan perusahaan. Mereka punya kekuatan ekonomi, militer, polisi, dan kalangan atas. Globalisasi sangat kuat. Bahkan konsep seperti hidup, solidaritas, dan arti sebuah kemajuan sudah berubah. Dan semuanya hanya bernilai uang. Temas ekonomikus. Zaman dulu itu ya, kami berladang di sini ya. Berladang di sini, seperti dulu. Dulu udaranya di sini, memang dulu. Memang sungguh-sungguh. Yang punya kebun, yang punya lahan tampasan. Semua dibabat. Dibabat tanpa izin, tanpa permisi, tanpa diganti rugi. Jadi ke depan nanti, kami belum tahu nasib kami ini macam mana ke depan. Kalau begini terus. Kami pun, aduh, sedih rasanya. Sedih. Kadang-kadang saya nitis air mata saya. Lihat keadaan alam ini. Sudah hilang. Sudah cukup membuat alam kita menangis. Sudah cukup mengesampingkan hak-hak kita. Kami harus mengorganisir diri. Kami ingin melindungi wilayah adat kami. Kami sedang bersiap. Pertama, kami harus mempersiapkan keluarga dan anak kami. Merencanakan bersama saudara-saudara. Tanpa alat, kami tak bisa membela diri dari ancaman yang datang. Kami dapat berkomunikasi dengan masyarakat adat lain. Dan mereka yang ingin mendukung kami. Bersama itu berarti kita merasa kuat. Jadi kuat itu kita utuh. Itulah. Saya untuk tetap berjuang. Saya akan berjuang. Walaupun di dalam kebodohan, di dalam kemiskinan. Saya yakin. Ini adalah satu kebenaran. Perjuangnya adalah satu kebenaran. Hutan yang saya berjuangkan ini, itu tidak bisa diukur dengan uang. Itu merpapat ukurannya. Harga diri, kita langsung hidup. Berdiri teguh, wahai pemuda, dewasa, dan tetua. Bahkan jika mereka penuhi rumah kita dengan uang. Selama kita hidup, tanah ini tetap untuk anak kita. Berdiri kuat. Kita harus menemukan kembali inti dari kehidupan. Kita harus menghargai kehidupan lebih dari tumpukan kekayaan. Terima kasih telah menonton!